memperhatinkan dengan PSPB ini apalagi ini perlu diketahui disini bahwa banyak anggota kami yang dirumahkan oleh perusahaan dan tidak mendapat gaji kemudian dia banyak yang tos harus bayar tos-tosan bagaimana bisa bayar tos-tosan sementara dia tidak mendapatkan upah sehingga ketika dia mau kudid atau pulang kampung di daerahnya ditolak saat ini beberapa anggota kami keleleran sehingga kami sebagai pengurus memberikan sedikit bantuan kepada mereka karena pemerintah maupun perusahaan tidak memberikan kusunya kepada kaum buruh yang ada pada kos-kosan karena yang diberikan adalah yang berKTP Surabaya Sidoarjo atau Gersi tapi untuk yang di pekerja ini sangat memperhatinkan banyak yang akhirnya tidur di rumah temannya dan lain-lain ada perhatian dari Disney kan yang di PHK yang di rumahkan ini sama sekali tidak ada kecuali mereka yang di PHK baru didaftarkan ke prakerja tapi itu pun masih menunggu proses sedangkan kalau menunggu proses perut ini satu dua jam untuk enggak makan sudah tidak terlihat apa mana anak bucu itu yang sangat dirasakan oleh kami serikat buruh sehingga karena saya sendiri juga diberitahu oleh perusahaan bahwa mereka didadangi oleh tim tidak hanya dari pemerintah kota tapi juga tugas yang tujuannya adalah mengurangi semua karyawan di setiap perusahaan minimal separuh itu dikurangi ya kalau dikurangi harus dilipurkan nah terus membayar sopoh ini nah itu adalah apa ini perintah dari mungkin dari presiden atau mungkin dari Departemen Tadak Kerja kita enggak tahu tetapi itu fakta di lapangan sehingga banyak kaum buruh yang keleleran terus gasok mole no kini gasok ngekos akhirnya turun nang koncon-conconi itu banyak pak itu fakta kenapa BPRD ini enggak bikin pansus pak untuk penyelidikan aku enggak usah jawab penjawab selamat siang saya mewakili warga Fera Utara nama saya Samsul Arifin saya mohon dengan hormat kepada jajaran terkait atau pemerintah kota Surabaya di wilayah kami khususnya banyak pemasangan portal yang mana notabene sangat menghimpit masyarakat untuk in-out mengenai perekonomian saya mohon dengan hormat kepada anggota Dewan khususnya Pak Adi terkait mekanisme ataupun dasar pemasangan portal itu bagaimana karena di wilayah Pera pemasangan portal tidak buka tutup namun 24 jam PSBB tapi mereka yang di bawah menjalankan aturan yang sangat menyimpang dari protokol kesehatan saya menambahkan saya menambahkan apa perkataan dari Pak Herik Bumantara selalu ketua perimpuran driver online Indonesia Jawa Timur saya selalu emasnya menyampaikan bahwa kami Daniel Daniel Pasroro kami driver online mendukung PSBB jilid 1 jilid 2 tapi untuk jilid 3 kami menolak sudah cukup pendidikan kami untuk PSBB jilid 1 maupun jilid 2 karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya Pemprov itu hanya untuk asosiasi atau perlimpunan yang perus sama disuk tapi yang seperti kami yang kontras sama disuk tidak diberi bantuan jadi bantuan itu tidak merata intinya seperti itu terus yang kedua mengenai pemasangan portal portal itu juga sangat mengganggu teman-teman driver online untuk melaksanakan tugasnya karena ketika mengantarkan makanan atau mengirim barang itu terganggu dengan adanya portal apakah PSBB ada aturan itu mengenai portal itu yang mohon diperhatikan oleh anggota Dewan karena ini sangat mengganggu kinerja dari teman-teman OJOL yang hanya mengantarkan barang maupun makanan tanpa ada penumpang jadi untuk jilid 1, jilid 2 kami mendukung tapi jilid 3 kami menolak driver online menolak untuk PSBB jilid 3 terima kasih di capatan saya ada 281 ibu siswa surat bayi ini mas kisaan seorangnya Dewan Pendidikan PSBB 3 ini menjadi tidak efektif sehingga menurut saya harus ada jalan tengah yang disebut Pak Presiden sebagai non-normal sehingga menurut saya belajar mesti harus dimulai tetapi protokol kesehatan mesti harus diperhatikan sehingga kami datang hari ini ke DPRD mohon DPRD bisa menyampaikan bahwa harus ada kejelasan kapan dimulai dan kemudian protokol kesehatan harus dijalankan kalau tidak maka anak-anak ini akan semakin liat karena tidak ada bergampingan orang tua tidak ada bergampingan guru dan kita berharap DPRD yang perlu kami menyampaikan sekarang waktunya untuk Ketua Dewan harapan kami besok sudah ada surat resmi dari teman-teman DPRD Surabaya menolak PSBB 3 supaya kembali kegegasan Presiden lebih cepat lebih baik terima kasih kawan-kawan sekalian Pak Soleh dan juga semua elemen masyarakat yang hari ini datang ke kantor DPRD Kota Surabaya yang pertama saya sudah mendengarkan semua aspirasi dari penjahat semua prinsip PSBB itu ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga dan menyelamatkan warganya jadi untuk menjaga supaya penularan virus COVID-19 tidak semakin merunyak lagi kemudian kedua DPRD juga selama ini tidak hanya berdiam diri kami terus melakukan rapat-rapat dengan secara virtual dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah-pemerintah untuk mencari jalan tengah mencari penyelesaian atas problem yang timbul di masyarakat misalkan ada yang mengeluhkan masalah yang mengeluhkan adanya cicilan yang masih diberlakukan pada masa PSBB ini itu juga kami tanya juga soal belajar pada era PSBB ini dan lain sebagainya nah saya mengharapkan agar mas Soleh dan kawan sekalian nanti menulis surat kepada kami kami akan tindak lanjutin melalui alat-alat perungkapan DPRD Surabaya bisa di komisi A bisa di komisi B bisa di komisi C bisa di komisi D tergantung dari isu-isu yang penjenengan mau sampaikan dan kami sesuaikan dengan keopsi di komisi-komisi di DPRD Surabaya kemudian yang kedua yang yang terakhir lain kali ya terlalu kotak lain kali tidak usah datang ke DPRD Surabaya karena pada masa COVID ini semua menjaga tidak terjadi perumunan sebaiknya disampaikan melalui surat nanti pasti akan kami respon secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya kita jaga situasi Surabaya sebaik-baiknya supaya semakin cepat penanganan COVID-19 harapanku dia itu mau mengisir harapan kita menolak PSBB harapan kita anggota Dewan Surabaya menolak PSBB harapan kita menolak PSBB menolak PSBB menolak PSBB